Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam kedaulatan rakyat Salam kedaulatan rakyat Petua Umum Parpol ini dilaporkan ke KPK Apa kasusnya? Partai mana itu? Mari kita baca Berli Rumah Keving melaporkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Mono Arfa Ke Komisi Pemberantas Korupsi Ketua P3 dong Fadli menduga Suharto menerima Gratifikasi serta kejanggalan Atas kenaikan harta kekayaan Itu pernah kita bahas Sebetulnya di video sebelumnya Jadi hartanya Pak Suharto ini Sebelum menyebat Menteri itu 84 jutaan Setelah jadi Menteri Jadi berapa ya? 50 sekian miliar Itu luar biasa Kenaikannya berapa persen itu? Ribuan persen Dan hartat yang terakhirnya berapa itu? 73 miliar Ya ini patut dipertanyakan Karena gaji Menteri itu kan Berapa? Paling berapa ratus juta Gak mungkin dalam sekian tahun Bisa meningkat ribuan persen Dari 85 jutaan ke 73 miliar Dan ini tentu menjadi Sebuah catatan penting Buat kita semua Untuk terus mengawal para pejabat-pejabat di Indonesia Orang-orang yang seperti ini Harus kita pertanyakan Harus kita dorong Untuk membuka diri Dia dapat hartanya dari mana? Kalau ternyata Dia dapat harta dari hasil KKN Wah ini Kasian sekali Ini konstituen P3 Ini P3 bisa tenggelam di 2024 Dari 84 juta Jadi 73 miliar dalam 3 tahun Nah Berarti hebat dong Masa sih? Kalau jalan yang dilakukan oleh Suharto Suharto itu jalan yang bersih Jalan yang halal Memang benar Keren banget ini Nanti mohon diajarkan nih Rakyat Indonesia Bagaimana caranya Dalam waktu 3 tahun Bisa melipat gandakan kekayaan Beribu-ribu persen Rakyat butuh ilmu itu Biar Mau aku juga mau belajar Iya makanya Kebayang tuh nanti Rakyat Indonesia Mau cepat Kalau tahu ilmu Seperti yang dimiliki Suharto Ini mungkin generasi penerus Dari ketua sebelumnya Pak SDA Yang korupsi dana haji Nah iya Ketua P3 sebelumnya Ketangkep KPK Korupsi dana haji Mengerikan itu Mudah-mudahan sih Yang ini bukan korupsi Mudah-mudahan ini Benar-benar melalui Jalan yang halal tadi Sehingga kita bisa pelajari caranya Masa sih ketum parpol Begitu perbuatannya Banyak Bukan dia doang Ketum parpol yang Hartanya naik Ada beberapa menteri Sering gunakan pesawat jet Dan dijemput dengan Mobil-mobil mewah Melebihi gaya presiden Cuma media piloh-piloh Yang diberitakan Jangankan level menteri Sebetulnya di level Ketua KPK Misalkan itu kan Pernah juga Terdeteksi menggunakan Charteran pesawat Itu kan berapa biayanya Mungkin hampir Nyampe ratusan juta Atau mungkin M Gitu Hanya untuk kepentingan pribadi Nah itu juga kan Gak berlanjut tuh kasusnya Kabar berikutnya Dari Poskota Perhut si Tompul Rendahkan Demokrat Hingga tak ada harganya Partai yang kubesarkan sekarang Kadernya banyak kutil di otaknya Bunuh Ini sebelum lanjut Nanya dulu nih Perhut si Tompul siapa Aku gak pernah denger nih namanya Gitu Dia dulu pernah jadi artis Sinetron Poltak Raja Minyak Aduh Fira belum lahir kayaknya Nah terus setelah Pengacara tuh Pengacara jadi artis Kemudian Menjajal dunia politik Masuk Golkar Sampai rambutnya pun Dicet warna kuning Aduh Kan Golkar kuning Nah udah gitu Satu periode Pemerintahan lah Kayaknya kurang lebih Pindahlah dia ke Demokrat Di Demokrat Dia jadi orang yang paling kenceng Ngebela Pak SBY Dan sering maki-maki PDIP dan sebagainya Nah udah gitu Selesai SBY berkuasa Tidak lagi menjabat Dia pindah lagi Ke PDIP Jadi dia Berpindah dari penguasa ke penguasa Dimana penguasa ada Dia nginuk ke situ Itu padahal sebelumnya Dicet cacimaki itu PDIP Iya Masuk situ Masuk PDIP Sudah di PDIP Sekarang dia mencacimaki Demokrat Jadi kebayangkan Profil orang seperti ini Orang yang sangat mengerikan Berbahaya Jadi sebentar lagi Ketika PDIP tidak berkuasa Anggaplah misalkan Yang berkuasa berikutnya Nasdem Maka dia mau masuk ke Nasdem Nanti dia makin-makin PDIP Kan itu mah pola ya Kalau pertama Itu kita sebut kejadian Kalau berulang Dengan cara yang sama Mungkin kebetulan Tapi kalau sudah tiga kali Ini yang kita sebut dengan pola Jadi pola Ruhut Sitompul ini Polanya orang jahat Orang licik Mengerikan Emang gimana kabarnya? Ruhut Sitompul ini melontarkan Kalimat yang merendahkan Partai Demokrat Ia menilai Partai Besutan SBI Itu diisi oleh Kader-kader Dengan otaknya Kini berkenyakit Cercahan Ruhut itu Bermula ketika Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumi Menyebut Ulah Menteri Perdagangan Julkifi Hasan Yang mengkampanyekan putrinya Saat Kegiatan di Lampung Sama dengan Apa yang dilakukan Presiden Jokowi Dodo Jokowi menurut dia Mendorong anak Dan menantunya Untuk menjabat Kepala Daerah Kedua tindakan Politikus tersebut Dinilai tidak Beretika Karena hendak Melanggangkan Kekuasaan Katanya bedanya Pak Julhas Memakai tangannya sendiri Sementara Pak Jokowi Menggunakan tangan Para pembantunya Ini jadi contoh buruk Dalam itiar Pendewasan demokrasi Oleh penguasa Kata Kamhar Ini ada Kutipan dari Ruhutnya Aku sedih banget Membaca ini Mengapa ya Partai yang pernah Aku besarkan Eh sekarang Kadar-kadarnya Banyak Kutil di otaknya Ini Iya Yang membesarkan Ruhut itu Partai demokrat Dia bilang Partai yang pernah Saya besarkan Terbalik ya Lanjut baca komen Oke Sama ini Kayak Habib bilang Apa tuh Terbalik bos Bukan kamu yang Membesarkan demokrat Tapi demokrat Yang membesarkan kamu Kamu menimpang tenar Saat SBY presiden Dasar penjilat Setuju Percis ya Itu bukan Kebetulan tuh Karena kan sudah Habib kan sudah diskusi Sama banyak-banyak orang Responnya sama Terhadap Ruhut Rakyat jilatah pun tahu Wajar Ruhut Omongannya kasar Karena Ruhut sendiri Lahir dengan cara kasar Dia ini katanya Orang berpendidikan Tapi tiap bicara Selalu menyakiti hati orang Apa dulu gak diajari Sopan Santun Enggak kayaknya Mungkin bolos Mata pelajarannya Alhamdulillahirrohbilalamin Saat ini Banyak sekali Sahabat-sahabat Dari Saiful Jaman Channel Yang menjadi patron Dari kegiatan ini Yang mendukung Yang mensupport Dengan berbagai cara Luar biasa Via WhatsApp Via grup Via media sosial lainnya Bahkan tidak sedikit Yang kemudian Mendonesikan uangnya Untuk perjuangan kami Di medan dakwah ini Ya jelas Hal ini sangat Membantu keberlangsungan Channel ini Karena kebutuhan pun Kemudian bertambah Tidak bisa lagi Ini dikerjakan oleh Satu dua orang Kita harus merekrut Lebih banyak orang Dan itu jelas Membutuhkan dana Yang tidak kecil Oleh karena itu Buat sahabat-sahabat semua Yang terus mendukung kami Doakan juga kami Untuk mampu istiqomah Untuk mampu terus Menyuarakan dan Menggemakan suara Hati rakyat Dan seperti biasa Bagi yang ingin Membersamai kami Dengan membantu Operasional Channel ini Sahabat bisa Mendonasikannya Ke nomor rekening Yang ada di bawah sini Dan silahkan Untuk mengkonfirmasikannya Ke nomor yang ada di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!